Kurang gajarnya penyerang tengah masih menjadi masalah timnas Indonesia saat ini. Demi mendapatkan hasil yang memuaskan dan lolos ke Piala Asia 2023, si Tayong bisa mencoba tiga penyerang ini. Lantas siapa saja mereka, kini Garuda Space menyejukkan informasinya sebagai berikut. Pertama, Ilyas Pasojevic. Pemain naturalisasi berusia 34 tahun ini tampil moncar selama gelaran Liga 1 2021-2022 dan keluar sebagai top score. Namun, dia lagi-lagi diabaikan oleh Sintayong. Sukses membawa Bali United meraih gelar juara juga tidak membuat coachin memilih Spaso untuk masuk ke timnya. Sintayong lebih memilih Ricky Kambuaya, Mark Locke, dan Parudin Arianto. Untuk mengisi slot tiga pemain senior di SEA Games 2021. Kedua, Ospal Dohai Absennya Ospal Dohai di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara atau SEA Games 2021 cukup ironis buat pemain berusia 23 tahun tersebut. Pasalnya, Ospal Dohai merupakan andalan skuad timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2019 di Filipina. Performanya bahkan gemilang sehingga muncul sebagai top score di cabang sepak bola putra. Kini sang pemain dapat dicoba kembali untuk menjadi andalan lili serang skuad Garuda. 3. Samsul Arif Penyerang anjar milik Persis Solo ini memang sudah tidak mudah. Usianya kini sudah menginjak 37 tahun. Namun kemampuan dan pengalaman Samsul Arif bisa diandalkan. Terlebih penampilan Samsul Arif sedang menanjak belakangan ini. Dia juga menjadi salah satu penyerang lokal paling subur di Liga 1 2021-2022 saat membela Persebaya Surabaya. Lantas siapakah menurut kalian yang paling pantas kembali membela timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!